Intro Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua melakukan aksi beringas kepada warga setempat. Mereka disebut menganiaya Kepala Distrik Kiwi Rok, ABDOS Tepmul pada Minggu 30 April 2023. Penganiayaan ini dilakukan lantaran dana yang mereka minta tak terpenuhi. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan saat kejadian terdengar suara tembakan sebanyak dua kali. Kepala Distrik dan warga yang ketakutan langsung berlari ke arah pos TNI Polri. Diakui Kepala Distrik yang baru saja menjadi korban aksi kekerasan dari KKB yang berada di wilayah tersebut. KKB tersebut sempat meminta sejumlah uang kepada korban namun tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kelompok separatis ini marah hingga nekat menganiaya korban. Dijelaskan Fakiri, korban dipukul menggunakan popor senjata di bagian kepala. Sebelumnya, Distrik Kiwi Rok juga sempat diserang oleh KKB pada 9 September 2022. Mereka menyerang sejumlah fasilitas umum hingga menyebabkan seorang tenaga kesehatan tewas dan beberapa orang lainnya terluka. Sedangkan ini menyebabkan warga Distrik Kiwi Rok mengungsi ke Distrik Oksibil dan baru kembali ke kampung pada Desember 2022.